Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel dan hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay to the moon dan terakhir Dr. Rosaline sama Dr. Watts sudah berhasil menyalakan mesin yang digunakan untuk masuk ke masa lalunya si Bapak Johnny dimana mereka berdua itu berusaha mengarahkan masa lalunya agar keinginannya Bapak Johnny ini itu tercapai untuk bisa pergi ke bulan makanya judulnya adalah to the moon nah ide dasarnya dari mesinnya itu sebenarnya karena menurut Dr. Rosaline kemarin yang bilang ya di episode 1 atau 2 ya kemarin ya lupa aku jadi motivasi atau hasrat atau keinginan orang itu semakin lama semakin turun ketika menginginkan sesuatu nah dengan ada mesin ini makanya mereka mau membantu Pak Johnny ini agar bisa tetap hasratnya itu tinggi gitu loh buat bisa untuk pergi ke bulan makanya nanti mereka akan mengarahkan entah dia akan jadi astronot atau gimana pokoknya bisa pergi ke bulan itu guys nah sekarang sekarang aku lupa aku harus kemana guys bentar 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 kalau nggak salah tuh kemarin terakhir aku udah menyelesaikan puzzle ini oh kayaknya platipus ini nah platipus ini bonekanya udah aktif sekarang saatnya kita activate kita akan mundur lagi beberapa step ke belakang oh ini istrinya masih ada guys cukup lah ya setelah kita membayar untuk operasimu kita punya cukuplah sisanya jadi nggak usah khawatir ah itu bohongan atau itu bohong itu yang biasanya kamu sebutkan white lie white lie itu lebih kayak kebohongan yang bertujuan dalam tanda kutip baik gitu loh guys jadi misalnya untuk lebih bikin orang lebih tenang jadi makanya kita berbohong atau kayak gitulah semacamnya jadi ada tujuan baik dibalik melakukan kebohongan itu nggak aku yakin kita sudah lah oh boneka platipus ini punya istrinya ya aku nggak suka ketika kamu berbohong terus ada apa dengan rabbit rabbit yang ada disini nih dia kayak membuat kalau di jepang itu setauku ya guys ada budaya membuat origami burung burung apa itu ya keren keren tapi sih bangau ya burung bangau kalau salah seribu bisnis nanti aku udah koreksi kalau salah ketika ada orang yang lagi sakit biar itu kayak doa semoga cepat sembuh gitu nah mungkin ini hal yang sama cuman bentuknya kelinci kenapa kamu mencoba meyakinkanku untuk di luar apa yang aku yakini gitu atau keinginanku kita butuh uang untuk biaya pengobatan river aku paham Anya sangat berarti buat kamu tapi ini sudah terlalu banyak maksudku dia bahkan nggak Anya ini siapa aku baru dari episode kemarin untuk tahu nama Anya cuman belum tahu siapa Anya ini apakah kamu tahu apa yang membuatku senang Johnny apa tuh well I do ya aku tahu ya apa hahaha apa-apa ini yang aku cuma berharap kamu bisa membantuku untuk itu ketika kertas untuk pengebatanku sampai sini aku nggak akan tanda tangan uang yang kita punya terserah deh buat apa tapi kalau kalau kamu mau menggunakan untuk mengabungkan permintaanku aku pengen kamu menyelesaikan untuk membangun rumahnya dan kemudian tuh wah ini sedih banget ya untuk setiap hari kamu akan tinggal disana aku ingin kamu menjaga dia her ini mesti ngomongin Anya deh tapi Anya ini siapa guys siapa guys aku nggak tahu namanya Anya ini siapa kunjungi dia ngomong sama dia atau ngobrol sama dia ee comfort her lah ya comfort bikin dia tenang atau nyaman gitu aku nggak mau dia sendirian lagi lalu kamu gimana bahagia wow itu dia yang bikin bahagia dia nggak mementingkan dirinya sendiri loh dia mementingkan suaminya atau bapak Johnny ini sama yang dia sebut her ini yang kemudian besar adalah Anya cuma siapa aku nggak tahu aku membuat ini apa tuh oh kelinci yang dua warna itu coba katakan ini apa ya ini origami kelinci bukan ya seperti oh ini semua yang bikin bukan bapak Johnny ya yang bikin ibu River ini ini kelinci ya kayak yang lain yang kamu buat ini apalagi coba ya ini dibuat dari kertas apalagi bagian badannya warnanya kuning dan lainnya biru good apalagi 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 apa sih jawaban apa yang dia minta ee lihatlah atau gini River aku menulis lagu dan hanya untukmu ayo mainin dong mainin Pak Johnny apakah kamu mau mendengarnya yep kamu nggak harus bawa pianonya sampai sini ya juga ya kamu buka pintunya aja kamu masih bisa denger suara pianonya tapi tentu lebih lebih meaningful kalau gini nggak sih langsung gitu judulnya adalah Four River kenapa sangat klisi ya ini hmm ya ini masih awalan gitu temshongnya lagu ini kayaknya sih oke 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 jadi disini dia cerita obrolan-obrolan mungkin saat istrinya ini sakit terus mereka sebenarnya punya uang untuk pengobatan cuman istrinya nggak mau cuman si istrinya ini lebih seneng kalau uangnya itu dipakai untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya mungkin yang di awal-awal dia tinggal itu dan disini-sini dokter Rosalin pun juga nanya ini A nya ini siapa kalau memang dia sangat penting bukannya harusnya kita lihat dia di memori yang belakangan ini semoga dia tidak menjaga atau tidak keep the promise lah ya kecuali kecuali apa nggak apa-apa ini lagu yang sama anak-anak yang dua orang itu Sarah sama Tommy mainin sebelumnya kan mungkin dia yang mengajari mereka bermain ini stay and explore lah ya kita harus cari cari-cari data disini guys atau cari-cari kenangan atau apapun yang bisa membantu Bapak Johnny MP8 apa itu MP8 oke dia menghilang berarti saatnya kita mencari oh nggak bisa interact ya mencari orbs lagi The Emperor's New Clothes ini buku yang sering ada di kamarnya Bapak Johnny ini coba kita ngobrol sama ibu river bisa nggak ya receive note type rabbit ini jangan-jangan dia memang ini rabbit-rabbit ini kayaknya ibu river yang bikin deh kita kebawah kita kebawah coba kita cek bagian ini note for river notes tanya ini siapa aku masih tanda-tanya besar ini ada bunga oh ini akan kita pecah ya barriernya oke kita akan keluar dulu lihat-lihat di luar sana ada apa uh a pot of mixed dough campuran adonan lah ya ke sini pickled olive oh ini kenapa ada pickled olive di kamar di episode kemarin mungkin mereka suka sama pickled olive ini ya ini dia someone really like this coba kita oh disini eh speech-nya dinyalain ya jadi mereka bisa denger obrolannya pak johnny sama bu river ini gimana kalau kita bongkar aja eh lihat kita john eh kok ngelit john gitu ya ya oke kita eh bukan di usia dimana we aren't exactly at the ripe age of piano moving ya kita bukan di usia dimana kita bisa memindahkan piano gitu eh kalau sebentar kok Nicholas namanya bukan bukannya berarti bukan bu river nih kalau ini memang sangat berarti buatmu aku akan bayar profesional aja aku gak bisa apa menjaga rumah itu buatmu jadi ini yang bisa kulakukan siapa Nicholas ya kok namanya Nicholas bukan river kan gak gak ada pintu lagi dan ini gak ada yang bisa diintrack lagi oke yaudah saatnya kita pecah bariernya sini 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 kita pecah satu dua tiga empat lima mari kita prepare coding 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 wuh makin besar makin besar sebentar ada cuma empat kali loh empat kali gerak dua aku geraknya banyak banget sebentar aku harus oh ini cuma tiga kesini ya nah ini dia banyak banget geraknya astaga yaudahlah ya apa yang penting selesai lah memento memento berikutnya adalah pot bunga dan bunga warna ungu ini lanjut move lagi ke belakang wuh kita masih ada di rentang umur yang sama lah kira-kira dan disini banyak bunga wuh akhirnya eh aduh kayaknya aku gak bisa balik yaudahlah ya aku tadi mau ngecek bunga yang di atas kayaknya tapi emang gak bisa sih coba lihat apa yang kita punya disini rumahnya belum jadi masih pembangunan apa masih tembok terus kerangka atapnya belum belum 50% aja belum ini mungkin dia eh mereka melihat tebing ini terus mikir kalau orang tinggal disini gak bahaya kali ya oke kita lanjut lagi ke bawah itu bapak Johnny mereka mau bangun sendiri enggak kan pasti ada karpenternya kan siapa ini Isabel Nick menelpon kita dan bilang aku harus ikut Nick ini Nicholas yang tadi ya aku membawamu pickled olives ini senanganmu kan ini bentuknya kayak bapak Johnny deh aku dengar tentang river apakah dia akan baik-baik aja ya bener-bener penyakitnya di diagnosa sudah di tahap akhir untungnya masih bisa disembuhkan atau diobati tapi medical billsnya tagihan pengobatannya mahal mungkin ya kita kita gak bisa menyelesaikan bangunan ini Sabel kita bahkan hampir gak bisa bayar untuk pengobatannya jadi kayak pilihan gitu loh mau mengobati si Bu River atau menyelesaikan rumah ini sementara Pak Johnny ingin istrinya diobati Bu River pengen rumahnya diselesaikan bentrok lah keinginannya aku senang dia akan baik-baik aja tapi kau tahu apa pentingnya atau apa seberapa besar artinya tempat ini buat dia dia pasti akan sangat patah hati tet ini siapa lagi banyak nama-nama baru tiba-tiba muncul aku akan bantu cuman Ted dan aku juga bahkan agak mulai kacau atau goyah sejak market crash entah dia kerjaannya apa ya terus kamu mau mau melakukan apa sekarang aku aku akan bilang ke dia kalau kita akan berhasil melakukannya kita akan bisa mencukupi apapun aku enggak mau dia melakukan sesuatu yang kacau sebaiknya enggak berbohong ke dia kamu enggak paham Isabel kalau dia tahu tentang ini aku tahu dia akan memilih yang mana terus terus kalau dia wah wah ini pilihannya sulit sih aku bahkan enggak bisa enggak bisa membahas juga yang benar yang mana yang baik yang mana dua-duanya baik dua-duanya benar tergantung benar-benar tergantung ke orangnya aja sih kalau ini kalau dia memang memilih untuk apa memberatkan ke tempat ini ya ya udah mau gimana lagi kalau memang itu yang benar-benar diinginkan aku enggak suka nih tipe cara berpikirmu yang kamu selalu berpikir apa hal yang baik buat orang lain ada benarnya sebenarnya ini jadi kita belum tentu tahu apa yang baik buat orang lain jadi jangan terlalu memutuskanlah untuk orang lain biarkan orang lain itu berpikir dulu kalau memang butuh butuh masukan ya kita bantu berpikir atau diskusi atau nanti cari keputusan yang lain gitu loh tapi jangan langsung memutuskan apa yang terbaik buat orang lain ini nih aku benci ketika kamu bilang kayak gitu gak aku isi tapi kalau ya begitulah guys aku juga bingung sebenarnya apakah ini semua tentang dia terus aku gimana Isabel setelah setelah semua seluruh sepanjang tahun ini aku gak boleh buat sedikit aja egois gitu aku gak mau sendirian Isabel wow oke aku akan membiarkan dia untuk pergi selamanya itu arogan sih atau sombong lah ya atau apa ya arogan dia sombong mungkin gitu aku gak peduli kau mau kemana aku mau ambil sesuatu dari puncak bukit terus mau dikasih ke dia paling gak itu akan kasih sedikit comfort buat dia dan tapi itu gak akan membuat apa yang kau lakukan itu menjadi lebih benar wah susah ini kalau memposisikan diri sebagai Pak Joni juga kita susah banget mau memutuskan yang mana Nick ingin ingin aku memberikan ini untukmu apa ini gak he said it's called everything's alright oke apa ini frame atau oh musik box ya yang di apa diputer nanti keluar suaranya itu mungkin mungkin ya soalnya lagunya tiba-tiba ganti oke kita harus membuka memento lagi coba kita ke atas dulu adakah sesuatu yang bisa kita 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 lakukan di atas tiba-tiba tiba-tiba ada dua dua memento eh dua orbs padahal gak ngapa-ngapain kayaknya dari dari apa Pak Joni yang lagi ngambil bunga di atas oke oke yaudah kita coba cek si keliling sini ada pickle jar ada alat ini mungkin musik box ini pickled olive pickled olive oh itu yang harus dipecah barriernya oke aku ambil itu satu oh ini untuk mecah ya yaudah kita pecah dulu sedikit baru kita cari dua orbs lagi dimana dua orbs apakah aku harus turun dari tempat ini ini tempat yang sama dengan rumah yang ada di episode 1 guys ya cuman mungkin masih apa sih sebutannya masih belum dirapiin lah ya masih agak liar gitu tempatnya banyak pohon banyak rumput mana ini dua orbs lagi apa ini gak ada apa-apa disini bunga bukan kayaknya di dalam rumah deh coba 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 kita akan eh saya masuk gak yuh tiba-tiba mobilnya jadi transparat dan jadi orbs oke oh satunya rumah satunya mobil apa tadi ada sesuatu kondisi bapak joni masih aman lah ya masih aman masih aman oke kita pecahin dulu aja ini kita ngeliatnya mundur soalnya jadinya ya menelusuri sejarah gitu lah biar nah pecahan dari yang sebelumnya tadi bapak joni ngobrol sama ibu river tentang uangnya itu mau digimanain terus disini dia jadi kayak bingung masihan si bapak joni ini terus ya ada temen ngobrol lah ya si ibu Isabel atau siapa ini Isabel ini siapa aku juga gak tau guys wih tiga doang loh tep 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 wah aku bisa tiga nih mantap 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 oke note pickled olive mari kita activate ini siapa ya udah ada tiga nama yang aku gak tau ini siapa Isabel bel nikolas siapa tadi siapa tadi namanya Anya jadi ini bahkan sebelumnya lagi ya jadi kamu akan bener-bener mengambil keputusan itu mungkin gitu terjemahnya ya yep oh ini sebelum dia membangun rumah dan ingin memutuskan untuk finally membangun rumah lumayan tadi itu ya yep pembangunannya dimulai beberapa bulan lagi ini agak sulit ya jadi kita harus bayarnya dibagi gitu tapi dengan financing kita berhasil nice gitu maksudnya hebat-hebat punya rumah impianmu sendiri dan dibangun di tempat yang sangat indah pernikahanmu juga ada di lighthouse di sebelah di deketnya situ kan gak ada yang spesial tentang itu kita punya sejarah yang panjang tentang tempat itu ben senang mendengar ada berita ada yang maksudnya ada yang apa get to get apa ya bahasa Indonesia nya ya agak susah guys ya mungkin maksudnya menikah gitu ya cheers dan selamat ya kalian berdua kayaknya temenan deh ini jadi pak johnny bu river temenan sama bu isabel sama pak nikolas ya kayaknya mereka berdua tuh kayak teman deket gitu mereka berempat mereka berempat wah ini mereka pasti ngobrol di luar nih atau mereka berdua yang didalem ini yang ngobrol nih well udah cukup udah beberapa waktu ya ee river masih cukup mendiam gak juga sih dia lumayan sering ngomong kalau di rumah dan dengan isabel mungkin dia gak terbiasa aja sama kamu ya gak juga karena gak orang-orang kan ee apa ya orang-orang kan ada yang cocok-cocokan gitu loh mungkin belum terbiasa aja kenapa lagunya tiba-tiba jadi horror gini tapi apakah kamu udah bilang ke river tentang ee hal yang kemarin itu udah jadi gimana dia menanggapinya nah untuk sebagian sebagian besar dia baik-baik aja tapi masih tidak mengganggu buku nih setelah insiden dia jadi sering membuat ee kerajinan kelinci dari kertas origami rabbit ya dan banyak jumlahnya ya ya aku juga dulu suka bikin origami hewan untuk putriku kenapa yang salah dengan itu kayaknya bukan hal yang sama deh dia gak melakukan apa-apa selain bikin kerajinan kelinci itu dari siang sampai pagi sampai malem rumah kita udah penuh sama barang itu sekarang apa bukannya isabel udah bilang kalau ee hal-hal semacam ini tuh biasa terhadap kondisinya river ya tapi kali ini rasanya ada yang jungle ketika aku tanya dia gak pernah jawab tapi dia malah melihat ke arahku kalau seakan-akan tuh dia pengen sesuatu dari aku dan anehnya aku kayak kayak punya sesuatu aku berhutang sesuatu lah udah tanya isabel belum ya dia she said she talked to her tapi ya dia udah bilang ke river cuman gak ada apa-apa juga well mungkin bukan tempatku untuk bilang ini tapi ya aku bilang aja deh bener kan temen deket kan bahkan dari middle school dan kamu terlalu overthinking mungkin kamu ee membayangkan hal yang gak enggak jadinya tenang aja gitu hehehe hehehe ketika hehehe disini ketika orang bilang kayak gitu ada sesuatu yang salah sih tapi ya mungkin kamu benar mungkin aku selalu benar John bapak-bapak ini tunggu jadi jadi dia bahkan gak tahu ada apa tentang kelinci-kelinci itu ya ya lupain aja deh kelincinya kita punya masalah yang lebih besar disini tapi menurutku ini ada hubungannya sih sama gimana cara menghujudkan impiannya untuk pergi ke bulan itu aku gak tahu apakah pergi ke bulan ini literally pergi ke bulan atau dalam tanda kutip pergi ke bulan aku belum tahu nantinya gimana ini ingatannya ingatan yang terbungkus gitu dan disini gak ada memento wah ya juga tenang aja kita pasti bisa nemuin gimana caranya tenang serahkan padaku aku mau ketemu sama bartendernya dulu oke belum belum sebentar aku mau save dulu ya guys ya biar tidak lupa sebenernya ada auto save cuma biar aku lebih tenang aja aku save manual coba aku ketemu sama bartendernya dulu halo aku bisa bantu apa bisakah aku pesan a pickle a bottle of pickled olive asinan buah zaitun oke cash atau kredit cek bayaran masih pakai cek kita gak bisa terima cek nih udah taruh aja di tab ku aku masih gak paham sistem tab ini gimana ya guys aku gak pernah pakai gak pernah mengalami jadi ya kalau buyer ya kalau gak bear cash ya pakai debit atau apa kalau sekarang pakai QR tapi aku gak tahu konsep tab ini gimana apa 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 kamu gak punya uang nih ee hehehe diulang dong percakapannya sama si what dari apa sistem komputernya kayaknya sih dia di reset oke hahaha wah kamu kacau banget lah nih oke kita dapat satu oke oke olive nya mungkin akan kita taruh sini apakah kamu juga suka olive yep sama sama aku juga suka olive aku bahkan baru beli satu dari bartender apakah aku bisa join duduk aja duduk aja duduk aja gitu disable taste simulation biar si nilnya gak ngerasain sebenernya dia mungkin gak suka olive pickled olive cuman biar dia bisa memancing orbs nya keluar atau ee memorinya tertrigger dia harus melakukan ini cuman dia minta tolong ke dok rosaline buat matiin taste simulation cuman kayaknya enggak deh ee hehehe 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 kasihan lo hehehe hehehe dia bahkan gak tuh yang mungkin atau pertama kali ngerasain hehehe hehehe mereka luar biasa bukan olive nya hehehe hehehe kita masih punya dua botol lagi hmm mantep gak tuh mereka malah cerita tuh orbs nya keluar terus guys semakin pak joni ini banyak bercerita orbs-orbs nya pada keluar mantap udah komplit bahkan sekarang udah aku punya nih aku bawa nih apa yang dia bawa nih oh ini musik notenya kali ya freeze gimana rasa olive nya nil hehehe 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 uh nah ini dia memento ee berikut berikutnya atau sebelumnya nih ngitungnya nih berikutnya lah ya memento berikutnya karena kita kan travel nya ee lanjut cuman timeline nya ke belakang ini memento berikutnya wait jangan-jangan-jangan satu nih aku sesuai ngelauinnya sesuai prosedur nih dua tiga nih keluar hadoken lagi dimarahin pasti sama dokter Rosal ini empat nah bukan hadoken ternyata kali ini hulk smash hulk smash dia bilang hehehe 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 buset lah sih si siapa dokter wats ini yang dulu dia ngeluarin hadoken sekarang dia ngeluarin hulk smash wah 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 yaudahlah ya ini kita simpon next episode aja guys nanti kalau nggak aku bisa main terus dan nggak berhenti itu sayangnya apa kalau terlalu panjang mungkin nanti akan membosankan juga jadinya aku akan jaga waktunya segini-segini aja ini sekitar tiga puluhan menit nanti dulu nanti dulu ini akan aku save dulu oke nanti next episode kita akan trigger si memento yang ini biar kembali lagi ke masa lalu oke dan untuk episode kali ini sampai disini dulu thank you buat buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys dan sampai jumpa di episode selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax